Beginilah aksi protes pemilik mobil saat kendarannya akan diderek petugas karena parkir di tempat yang tidak resmi, di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Namun, aksi protes ini pun tidak membuahkan hasil. Petugas pun akhirnya tetap menderik mobil tersebut. Tidak hanya itu, petugas juga melakukan operasi gembus ban, kesejumlah kendaraan roda 2 yang ditinggal pemiliknya terparkir di bahu jalan. Menurut lurah setempat, perindakan ini dilakukan untuk menesterilkan lokasi dalam acara ASEAN Games 2018 Agustus mendatang. Kegiatan penertiban wilayah di Kuran Pondok Minang sekaligus juga untuk mensukseskan wilayah ASEAN Games, khususnya yang mana ada titik perlombaan ASEAN Games di lapangan golok. Selain itu, usai dilakukan razia petugas pun langsung memasang sepanduk pelarangan pedagang PKL di atas rotoan. Dari penertiban ini, petugas mengangkut sejumlah grobak dan puluhan kendaraan bermotor. Di wilayah Kebayoran Lama ini akan berlangsung cabang olahraga golf dan tempat menginap atlet serta wartawan dari sejumlah negara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.